Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini dipetik dalam kosmo Berita terkini Sebagai alumni Universiti Malaya Pengacara Datuk Aznir Nawawi mempertahankan penyanyi Datuk Sri Siti Nukaliza Yang dikecam netizen susulan isu perlatihkan sebagai pakar pusat pendidikan berterusan Pendidikan Universiti Malaya Aznir 61 tahun yang tampil dalam siaran sebuah radio mengatakan Berlantikan Siti bukan sebagai profesor ahli akademik maupun tenaga pengajar di industri Berkenaan sebaliknya sebagai ikon Dengan tujuan mempromosikan tentang pembelajaran berterusan Berlantikan Siti itu sebagai ikon bukan profesor Bukan sebagai ahli akademik Bukan sebagai tenaga pengajar hanya ikon yang mempromosikan Tentang program pembelajaran berterusan katanya Aznir berkata Siti merupakan insan seni yang layak menerima perlantikan terbabit Berdasarkan sumbangan dan pengalamannya hampir 3 tahun berkecimpung dalam dunia seni Orang ramai yang mengutuk kata sedangkan dia belajar tidak tinggi Kadang-kadang kita harus ingat bahwa dia tidak mengajar Sekiranya dia mengajar mungkin tentang falsafah kehidupan Falsafah kemanusiaan kerana beliau aktif dalam aktiviti kemanusiaan Bagaimana Siti mampu mengubah kehidupan daripada orang biasa sehingga menjadi nombor satu negara Dalam industri setelah lebih 10 atau 15 tahun bekerja Boleh dikira fakar kerana dia tidak membuat kerja lain selain kerja itu sahaja tambahnya Dalam peritu Aznir turut menjelaskan mengenai perpisaan perlantikan dirinya sebagai profesor Fakuliti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melayak tahun lalu Saya dilantik sebagai profesor ada jum dan dibenarkan mengajar bukan kerana siapa puluh Tetapi perlantikan itu atas kejayaan ekademik dan juga pengetahuan serta kelayakan Kepakaran berkiat dalam industri lebih daripada 20 tahun katanya Terdahulu kece di gelanggang media sosial apabila ramai mempersoalkan Kewajaran Siti diangkat sebagai pakar di UMCCD Menurut sekeping poster yang tular perlantikan pelantun lagu cindai itu adalah untuk tempo 2 tahun Sebilangan netizen mendakwa Siti tidak memiliki kejayaan ekademi Untuk diberikan jawatan tersebut dan mereka berakseskan bahwa Gelaran itu seolah-olah akan merendahkan martabat Universiti Melayak Sebagai institusi pendidikan ulung negara Sekian info hari ini terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!